Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan bantuan beras kepada petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup yang terus membersihkan lingkungan Kabupaten Blora serta ikut menyukseskan gelaran hari pangan sedunia ke-38 tingkat Jawa Tengah di Blora. Sebanyak 92 petugas sapu jagat masing-masing menerima beras sebanyak satu karung plastik seberat 15 kg yang diserahkan langsung oleh Bupati Blora Joko Nugroho kepada perwakilan petugas kebersihan dengan didampingi oleh Sekda Komanggede Irawadi SEMSI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Insinyur Reni Miharti MARG Bus, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Insinyur Dewi T. Jowati di halaman belakang setda Kabupaten Blora. Bupati Blora Joko Nugroho berpesan agar para petugas kebersihan meningkatkan semangat menjaga kebersihan kota dan mengajak seluruh masyarakat untuk membiasakan buang sampah pada tempatnya. Dapat kebersihan beras, senang, 15 kilo, tiap tahun sini, harapannya berjalan terus, sangat membantu. Bupati Blora Joko Nugroho, tamu yang datang kemarin sendiri, senang lah ya, bersih gitu loh ya. Jadi dia sempat melihat kemana-mana, tidak hanya kota, tapi juga ke pinggir-pinggir, apa namanya, pinggir kotanya bagus. Jadi, jika teman ini ada tamu yang suruh-suruh, tadinya orang Blora sini, kerja jual, pengen buktikan pajunya kayak apa, oh iya betul. Harapannya, Pak, jenang-jenang yang benar, yang bisa? Ya, ini kan spirit aja, penghargaan aja, dia juga senang lah. Saya senang, dia senang, sama-sama, kita bisa menemukan masyarakat. Dalam pemberian bantuan ini, diharapkan bisa membantu kebutuhan para petugas kebersihan dan menjadikan semangat mereka dalam bekerja membersihkan lingkungan yang ada di Kabupaten Blora. Tim Liputan Humas Protokol Zedda Blora melaporkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax